selamat menikmati untuk yang di android silakan teman-teman bisa download melalui playstore atau appstore untuk yang di ios dan inilah aplikasi powerpoint kita buka langsung ya nah ini adalah tampilan awalnya cara kita membuat powerpointnya kita bisa klik tanda plus di kanan atas yang ini ya oke kita klik presentasi kosong lalu kita klik yang tidak terima kasih nah disini kan ada ada kalimat ini ya ini kita hapus aja ya dua-duanya kita hapus lalu ini kita ganti dengan background atau gambar foto yang kita inginkan untuk dijadikan dirai caranya kita klik yang gambar panorama ini nah tambahkan gambar ya otomatis kita akan masuk ke galeri lalu kita pilih foto yang kita inginkan misalnya saya cari dulu ya contohnya ini aja oke kita klik selesai lalu kita sesuaikan ukurannya supaya sama dengan backgroundnya nah ini kita pangkas sedikit lalu kita paskan tepiannya seperti ini nah ini nanti yang akan kita jadikan tirai ya oke karena ini baru satu slide kita akan tambahkan slide kita plus ya ini di kanan bawah ada plus lalu kita hapus disini lalu kita klik shape yang ini ada kotak dan lingkaran kita cari disini yang ini ya yang kotak aja lalu sesuaikan ukurannya dengan dasar backgroundnya oke nah karena ini warnanya biru kita ganti dulu menggunakan yang ini ya untuk ganti warna disini ini kita ganti warna hijau hijaunya kalau bisa yang agak kontras untuk green screen ya intinya nanti ketika ini di green screen mudah nah ini ya oke untuk yang slide pertama ini kita gak usah kasih efek tapi di slide kedua yang bagian green ini kita akan kasih efek efek tirai jadi nanti ketika membuka ke slide kedua maka slide pertamanya akan membentuk tirai nah caranya kita klik dulu tanda panah ke atas yang bawah ini ya di kanan bawah kita klik lalu kita klik beranda disini klik beranda lalu transisi kita klik efek transisi lalu kita cari tirai nah ini dia tirainya ada banyak pilihan ya mau tirai yang mana silahkan dipilih 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 saya mau kasih yang ini oke kalau sudah kita coba ya nah ini sudah ada dua nah caranya kita ngecek gimana teman-teman kita klik yang bagian atas yang ada gambar kayak video play nah kita play disini kita coba lihat nah seperti ini teman-teman tampilannya jadi tirainya sudah bisa terbuka seperti itu ya oke kita kembali dulu nah lalu gimana caranya untuk mengkonversinya menjadi video karena ini ada di PPT ya buat teman-teman yang pakai PC ini sangat mudah sekali teman-teman tinggal save us sebagai MP4 jadi export MP4 ya tapi buat teman-teman yang di PC ini gak ada gak ada pilihan untuk save us MP4 teman-teman bisa menggunakan screen recorder jadi kalau misalnya ada bawaan HP seperti ini nah ini rekam layar ini ya ini screen recorder seperti ini nah kalau teman-teman belum ada bawaan handphonenya untuk rekam layar bisa download melalui playstore jadi nanti saat teman-teman nge-play disini teman-teman posisikan dalam kondisi sedang merekam layar lalu klik aja seperti ini dia akan membuka lalu direkam nah ini masih posisi rekam sampai dia berhenti baru rekamannya silahkan di stop lalu bisa di edit di kinemaster bagian depan dan belakangnya supaya lebih apa ya lebih clear ya gak ada bagian yang mengganggu seperti itu oke segitu dulu ya teman-teman ini insya Allah mudah banget untuk dipraktekan karena yang pakai HP bisa pakai PC juga bisa oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati